Indonesia di uji dengan berbagai bencana dan permasalahan pelik, salah satunya COVID-19. Bagi sebagian oknum, pandemi kali ini justru dimanfaatkan sebagai celah untuk menyelundupkan obat-obatan terlarang. Pemerintah tentu tidak hanya tinggal diam. Seperti halnya, Beacuke Soekarno-Hatta bersinergi dengan baris krim Polri beserta Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang berhasil mengagalkan tiga kasus penyelundupan narkotika pada bulan Juli sampai dengan bulan September. Berikut informasi selengkapnya. Pengagalan tiga kasus penyelundupan NPP ini diantaranya melalui terminal kedatangan domestik Bandara Soekarno-Hatta dengan modus disembunyikan di dalam tubuh atau insertion. Kemudian dua kasus lainnya yaitu melalui mekanisme impor barang kiriman dengan modus diberitahukan tidak benar atau false declaration. yaitu diberitahukan sebagai krim serum untuk wajah dan sebagai surfaktan. Ada pun jumlah tersangka sebanyak tujuh orang dengan total jumlah barang putih yaitu sebanyak 132 gram metam betamin atau sabu-sabu dan sebanyak 59,9 gram ganja sintetis. Ini adalah barang kiriman dari gudang jasa titipan juga berasal dari Cina dan modusnya juga sama diberitahukan sebagai surfaktan. Kemudian barangnya berupa 33 gram tembakor gorila. Internasional offline, praktis mereka tidak memanfaatkan penumpang sebagai kulit. 75% lebih itu menggunakan barang kiriman. Baik yang barang kiriman yang masuk bukan secara online, secara internasional maupun secara online. Kasus yang cukup menjadi sorotan yaitu upaya penyelundupan melalui mekanisme impor barang kiriman dengan modus diberitahukan sebagai surfaktan. Tersangka lima orang ini diduga bekerja sama untuk membuat narkoba dengan menggunakan bahan yang dibeli dari Cina. Memerantas narkotika bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum saja, melainkan juga dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam membentung peredaran narkotika dan melindungi generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Dari Bia Jukes Kornata, saya Faisal Adi melaporkan.